Intro Ya pemirsa berita duka datang dari keluarga Tukul Arwana dimana istri Mas Tukul Susiana meninggal dunia kemarin karena sakit asma dan rencananya jenazah almarhum Mas Susi akan dimakamkan hari ini di TPU Jeruk Purut dan berikut liputan selengkapnya untuk anda Innalilahi Wa Innalilahi Roji'un Kabar duka datang dari keluarga komedian dan presenter Tukul Arwana Susiana atau yang biasa dikenal Susi Similikiti istri tercinta Tukul Harislasa kemarin menghembuskan nafas terakhir dalam usia 48 tahun almarhumah meninggal karena penyakit asma yang dideritanya selama ini menurut pihak keluarga sebelum meninggal almarhumah masih sempat melakukan sejumlah kegiatan salah satunya berobat ke klinik di kawasan Blok M Jakarta Selatan almarhumah juga sempat mengikuti pengajian di kawasan Pondok Indah selain melakukan dua kegiatan itu almarhumah juga sempat sholat maghrib dan selanjutnya ingin meminta surat dokter untuk zofan anaknya namun usai sholat maghrib almarhumah ditemukan anaknya di dalam kamar sudah tak bergerak dan sekejur badannya sudah dingin ya terakhir tadi kan di siang ya pagi menjelang siang lah saya antar di klinik Vila Sawo untuk penyakit asmanya katanya gak ada obatnya saya antar di klinik di Blok M jadi tadi gak sempat berobat gak sempat suntik? di mana? atau di mas Arya antar? di klinik Sawo gak ada obatnya terus di Blok M, klinik Blok M ada wah aku kira tadi udah berobat sih ya udah-udah berobat? aku pesan untuk si Jakah aja kalau udah berobat bilangin bos jangan pergi-pergi dulu udah berobat habis dari klinik Blok M terus pengajian di Pondok Indah pengajian di Pondok Indah pulang jam 4 jam 4 tuh adanya Vita saya, Bendel, Jovan, Tukul, Josh, Kopet yang ngomong Jovan ya kalau nukisnya yang jelas Bendel dikasih pesan nanti ke dokter cari surat sehat Jovan untuk dibawa ke Hezko besok ke sekolah supaya anaknya gak dikucilkan gitu loh gitu si Bendel di pesan, yaudah dia nanti aja habis marib nanggung ya gitu Bendel sholat, saya masih nonton TV sama Tukulama Josh Kopet sama Jovan di kamar Jovan masuk kamar mamanya bawa susu berarti mamanya udah bikin susu masuk ke kamarnya gak berapa lama Jovan masuk lagi ke kamarnya mama tidur tapi kok melek gitu bilang sama yang ngomong Jovan ke Kopet Mas Kopet bilang terus Mas Kopet nyamperin ke kamarnya Bu Susi memang dia gak ada reaksi terus Kopet laporan ke kita kita berempat nonton TV di situ Mas Tukul Bu Haji pingsan gitu Bu Haji pingsan nah Tukulnya masuk Tukul masuk memang gak ada reaksi terus manggil saya Riri gimana nih Susi nih Susi gimana Riri ya kenapa dong kita masuk ke kumpul rame-rame saya pegang tangannya udah udah sini jadi ini udah gak ada saya pegang sininya udah gak ada saya buka sininya udah gak ada Tukul masih penasaran udah bawa rumah sakit saja panggil dokter yaudah bawa aja suruh bawa ini terus angkut terus pake mobil lantern jika rumah sakit ternyata udah meninggal cari jam yang lalu udah gak ketolong Tukul sendiri yang ada di sisi istrinya kala itu tanpa gelisah dan ia pun meminta seorang memanggil dokter namun dokter yang dipanggil tersebut tidak ada di tempat kemudian Tukul melarikan istrinya yang sudah tak bergerak ke sebuah rumah sakit di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan tapi sayang belum lagi tiba di rumah sakit istri Tukul sudah tak bisa ditolong lagi Tukul kan bolak balik ya gelisah lah balik lagi ke rumah keluar lagi gimana kayaknya gak ada oh yang bener yaudah gini aja biar yakin panggil dokter firman kalau dokter firman lagi tugas gak ada yaudah bawa ke berawijaya aja lah siapin mobil saya bawa bendel saya Pak Man yang itu satpamnya saya gotong asma penyakitnya asma udah ada kalau kalau tiap hari memang dia pakai ini besok jam kalau kamu asmanya sebelum menghembuskan nafas terakhir bendel adik Tukul menceritakan bahwa almarhumah masih sempat jalan dengannya membeli perlengkapan memasak di kawasan jati negara Jakarta Timur menurut rencana almarhumah akan dimakamkan hari ini jam 10 pagi di taman pemakaman Kober Jakarta Timur bersebelahan dengan makam ibu nanya lalu dia cerita sama saya del sekarang kok musim orang meninggal del habis ini 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 ya mbak ya mbak gitu terus sebelumnya pergi sama saya beli alat pemakaman nasi terus janji nama orangnya beli di jalan jideh kalau jari senen bukanya harus aku tutup ya nanti beli del kami del ya mbak jadi pergi ke makam sama saya Insya Allah besok dimakam di Kober jam 10 ya jam 10 pagi besok dimakam Kober antas hari itu di dalam raya antas hari sebelahnya ibunya dimakam sebelahnya ibunya jadi besok jam 10 di musyola mana ya di musyola sini di musyola sini setelah dekat rumah dekat rumah arak barat ya itu kepergian selamanya istri Tukul yang berlangsung secara mendadak santak saja membuat sejumlah selebriti terkejut tak kurang seperti Asri Welas Kiwil dan Andre Taulani tak menyangka jika almarhumah pergi begitu secepatnya saya baru dari Trans 7 terus saya terima 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 SMS dari teman-teman satu sekolah Ibam sama sama Jovan tuh teman sekelas di TK kemudian Ibam pindah di kelas 1 jadi setiap hari ketemu namanya Mbak Susi sama Mas Tukul kalau nganter ke sekolah saya dapat kabar dari broadcast ya itu terduka citalah buat Mas Tukul mudah-mudahan kuat tetap sabar ikhlas redo karena perjalanan orang ketika dipanggil Allah diharapkan seluruh yang ditinggalkan itu harus ikhlas karena ikhlas itu adalah merupakan jalan atau jembatan kita untuk menuju ke rumahnya Allah juga ada yang mendengar berita seperti ini gitu ya tadi cerita kalau beberapa hari yang lalu juga sempat sempat udah ngobrol-ngobrol dengan rumah masih sehat walafiat gitu saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas pergian Mbak Susi istri dari Mas Tukul semoga amal ibadah amal rumah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan tempat terbaik amin ya kepalanya Kiwil mengucapkan innaillahi wa innaillahi rozi'un buat Mas Tukul atas kepergian istri tercinta mudah-mudahan Usnul Khotimah Mas Tukul diberikan kesabaran dan ikhlasan tetap berdoa untuk istri tercinta mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang paling indah seindah-indahnya yang Allah berikan kepada almarhumah itu saja buat Mas Tukul tetap sabar musik nilai tempat terbaik amin ya kepalanya kiwil mengucapkan innaillahi wa innaillahi rozi'un buat Mas Tukul atas kepergian istri tercinta mudah-mudahan Usul Khotimah Mas Tukul diberikan kesabaran Keikhlasan, rido Tetap berdoa untuk istri tercinta Mudah-mudahan Allah tempatkan Di tempat yang paling indah, seindah-indahnya Yang Allah berikan kepada almarhumah Itu saja, buat Mas Tukul Tetap sabar Ya kami segenap keluarga besar Inser Pagi, turut berduka cita yang Sedalam-dalamnya Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik Di surga, dan Mas Tukul Anak-anak beserta keluarga besar Diberikan kekuatan dan juga ketabahan Amin Baiklah pemirsa, masih akan ada informasi lainnya untuk Anda Jangan kemana-mana, tetap di Inser Pagi Terima kasih telah menonton